Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Njep Nurman dari Njep Passion pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial pola kemeja wanita untuk contoh modelnya seperti ini ya itu dia contoh modelnya jadi saya akan membuatkan mulai dari merubah pola dasar jadi pola dasar yang saya gunakan ini sudah jadi jadi teman-teman untuk yang belum bisa membuat pola dasarnya sudah pernah saya update atau sudah pernah saya buatkan videonya teman-teman boleh cek aja channel saya sudah 450 lebih videonya jadi teman-teman tinggal cek aja banyak cara membuat pola dasar dengan cara yang sangat mudah buat teman-teman yang ingin kursus online dan ingin memiliki buku yang biasa saya gunakan yaitu buku untuk belajar pola bukunya seperti ini ya teman-teman teman-teman boleh langsung order di WA yang ada di deskripsi ya deskripsi video ini oke langsung saja teman-teman kita tonton tutorialnya untuk yang belum subscribe subscribe dulu dan jangan lupa kasih like berikan komentar anda ya teman-teman untuk membangun channel ini oke langsung saja kita tonton tutorialnya Bismillahirrohmanirrohim baik pada kesempatan kali ini saya ingin merubah pola dasar ini ya pola dasar ini menjadi pola kemeja model ya seperti gambar model yang saya tunjukkan tadi nah ini sudah saya jiplak teman-teman oke ini sudah saya jiplak teman-teman gambarnya ini ya ini bagian belakang dan bagian depan oke sekarang kita potong dulu teman-teman ya nah ini sudah saya potong ya berdasarkan jiplakan ini ya cetakan ini oke sekarang teman-teman untuk gambar model yang saya sebutkan tadi di depan itu dia tidak menggunakan kubnat ya kita coret saja kubnatnya jadi tidak menggunakan kubnat ya oke kita coret jadi kubnatnya tidak kita pakai setelah itu teman-teman kita potong bagian pinggangnya kita akan rumpah bagian pola pinggangnya oke ini juga bagian belakangnya sama kita ubah ya oke nah bagian atasnya kita awasin dulu sebentar ya sekarang ini bagian pinggangnya oke bagian pinggangnya kita anggap sama ya kita buang untuk bagian pinggang belakang terus kita ikutin garis ini aja kita bagi tiga ya teman-teman ya nah setelah itu kita garis eh potong ya potong ini juga potong setelah ini teman-teman mau dipotong berapa seserah mau dipotong 4, 3, 2, yang berapa ya oke seperti ini ya seperti ini setelah kita potong kita duplikasi ke kertas yang lain ya nah teman-teman ini kan sudah kita potong ya kita duplikasi ke bagian eh kertas lain ya oke langsung kita pindahkan ini saya kasih penjelasan dulu garisnya ya ini teman-teman garis ini garis yang pertama ini adalah garis lipat kalau ini garis kancing atau tumpang tinggi kancing jadi nanti kita taruhnya disini seperti ini teman-teman ya taruhnya ya nah seperti ini ya jelas ya oke setelah itu kita taruh bagian ini disini kita reka-reka disini nih teman-teman ya ini buat bentuk D ya seperti ini tuh sini tuh seperti ini nah buat bentuk D berarti ya terus ya seperti ini ya nah seperti itu kita kasih garis dulu ya teman-teman biar lurus lurus ininya jatuhnya ini saya kasih garis dulu disini jadi ini dilurusin ya teman-teman ya jadi ini dilurusin jadinya garisnya lurus seperti ini seperti ini ini jadi huruf D ya teman-teman ya kita nanti buat huruf D nah setelah itu disini batasnya disini kan saya mau kasih tambah sekitar 5 cm disini berarti ya kita buat garis lagi jadi kotak ya teman-teman ya nah disini juga tambah sekitar 5 cm disini berarti nah ini polanya seperti ini teman-teman nah yang ini untuk ke bagian pinggangnya ini namanya lingkar pinggang sini jadi kayak huruf D gitu ya D sebelah nah seperti ini saya kasih tanda dulu disini nah seperti ini ini kita buang oke seperti ini untuk bagian belakangnya juga sama ya teman-teman seperti ini nah ini kita potong nanti nah untuk bagian depannya tetap ini ya depannya tetap ini cuma dia nanti kan pakai ini ya kita potong nanti ya oke coba kita potong dulu bagian kroknya sama bagian atasnya ya saya mau kasih tau bagian atasnya biar kita potong ya baik langsung saja kita potong ya teman-teman ini yang potongan ini kita buang karena ini udah gak kepakai ya teman-teman ya jadi yang dipakai ini polanya oke untuk bagian atasnya kita potong dulu ini saya lakban tadi ya teman-teman ya di lakbannya gak saya apa namanya ini saya ini ikutin aja sesuai ya teman-teman ya ikutin aja bentuknya ini perbedaannya ada itunya ada ada ini nih dipatan buat gancingnya ya ada buat dipatan gancingnya disini ya nah sekarang yang ini teman-teman nah ini ini buat pinggang nih teman-teman nih ini turuk polanya seperti ini teman-teman segi 4 ya nah untuk bagian belakang juga seperti ini caranya nah hanya bagian belakang tidak menggunakan garis yang ini tidak menggunakan garis ini ya nanti saya potong dulu bagian belakangnya supaya teman-teman ngerti nanti saya jelasin lagi nah ini dia teman-teman sudah saya potong bagian belakangnya jadi sama ya potongannya depan sama-sama hanya bedanya kalau belakang disini tidak ada garis ini ini kan buat gancing ya teman-teman ya kalau depan ini depan depan ini belakang kalau belakang disini berarti lipatan bahan teman-teman atau bagian tengah belakang ini juga sama lipatan bahan atau bagian tengah belakang untuk kubnatnya kita buang aja seperti itu ya teman-teman untuk pola lengannya sudah pernah saya update cara membuat lengan sama aja ya begitu-begitu juga jadi saya disini tidak buatkan pola lengannya karena sama aja jadi caranya seperti ini teman-teman jadi ini jadi bagian samping ini ini bagian samping terus ini bagian tengah ini juga bagian tengah ini bagian samping terus yang ininya nanti jatuh ke bawah gitu ya jadi bagian sini sama bagian sini tidak dijahit bagian sini sama bagian sini tidak dijahit seperti itu ya oke mudah-mudahan videonya bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe untuk yang mau order buku silahkan langsung ke WA yang ada di deskripsi untuk yang mau kursus online boleh langsung daftar juga ke WA yang ada di deskripsi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati